Oke, halo teman-teman semua, balik lagi kita sama Sintret ya, kita akan live zoom Jadi hari ini kita, biasa ya, seperti minggu-minggu biasanya kita akan live and forecast and review ya teman-teman Nah, Sintret akan selalu hadir tiap minggu, teman-teman Jadi kami akan selalu memberikan analisa buat teman-teman semua, buat trader yang mungkin profesional Atau mungkin yang newbie ataupun yang udah lama dalam dunia trading Kami punya tujuan agar bisa membantu untuk dalam analisa teknikal, teman-teman Nah, teman-teman minggu ini kita akan dibantu oleh teman saya juga, oleh Pak Yohanes Jadi hari ini juga gak cuma saya sendiri yang analisa, jadi dibantu Nah, ya kita simple trading, kami akan mengajikan simple analisa dalam teknikal ya teman-teman Oke, gak usah lama-lama ya teman-teman Kita mulai dari analisa mingguan dulu yang kemarin Kita akan review analisa mingguan ya Jadi untuk analisa mingguan ini saya udah simpen ya Sintret ada 3 analisa dari saya untuk minggu kemarin Coba kita review dulu ya teman-teman Gimana sih hasilnya untuk analisa-analisa yang minggu kemarin Jadi minggu kemarin tuh saya menganalisa GWP-AUD, DXY, dan Euro USD Nah, ini kemarin analisa saya tuh GWP-AUD tuh masih dalam tren naik ya Tren naik dalam daily Eh, sorry, tren naik dalam H4 Dalam daily-nya dia lagi sideways Nah, tapi syarat-syarat GWP-AUD untuk dia naik ya Dia harus breakout area ini Dan misalkan dia turun, dia harus breakout dari tren lain Begitu Coba kita lihat Untuk GWP-AUD, seminggu kemarin pergerakannya akan seperti apa ya Oke, kemarin GWP-AUD ini naik ya teman-teman Naik dan dia breakout area ini Dan sama seperti forecast minggu kemarin Kalau misalkan dia breakout area ini Kemungkinan dia akan retest di area ini Nah, ini kita lihat juga nih Minggu kemarin dia retrace di area ini Dan kemungkinan Entah dia retrace benar-benar di sini Ataupun dia turun lagi Kita nggak tahu Nanti coba kita forecast lagi buat minggu depannya Jadi untuk GWP-AUD sebenarnya Berhasil ya teman-teman Forecast-nya Nah Selanjutnya setelah GWP-AUD Ada DXY Nah DXY Jadi minggu kemarin kita analisa DXY Minggu kemarin kita lihat DXY itu sebenarnya masih up ya Dalam segi teknikal Dan kemarin kita menganalisa dia akan turun dulu sedikit baru naik untuk melanjutkan kenaikannya ya Dan kalau misalkan dia mau setwis atau mau menjadi trend turun Kemungkinan dia harus membreak out trend lainnya ini Dan kita lihat ya Minggu kemarin itu seperti apa Dan yang saya tahu DXY minggu kemarin itu sangat kenceng ya Untuk kenaikannya Dan betul Kemarin disini dia nggak dikasih turun dulu Walaupun kemarin teknikalnya ini sedikit bisa turun Tapi Ya namanya Teknikalnya hanya dikasih teman-teman Untuk naik atau turun Untuk kembali kepada marketnya sendiri Dan Alhasil DXY nya naik teman-teman Naik sampai atas Dan Dia turun Turun Ke bawah lagi Tapi turunnya pun nggak nyampe Nggak nyampe Lebih Dalam daripada trend lainnya teman-teman Jadi Untuk minggu ini pun DXY masih ada Akan kenaikan Jadi Untuk minggu kemarin Forecast nya pun Mendukung ya Karena forecast minggu kemarin Kita mempredisikan DXY akan naik Oke Selanjutnya ada Euro USD Nah Euro USD Kemarin saya Kami punya analisa tuh Seperti ini Untuk Euro USD Dia akan masih turun Karena Ya Balik lagi di Delhi Kemarin kita lihat ada chart pattern DH4 nya pun Masih trend turun Kemungkinan Euro USD Kemarin Lebih Condong Beris ya Ini kita lihat Hasilnya Ya disini Euro USD Emang bener nih Turun dulu nih Ke bawah Dari Tanggal 29 Sampai tanggal 31 Dia turun Nah disini ada Mulai kenaikan Sampai Jumat kemarin Tapi Kenaikan dia terbatas Kenapa? Karena disini masih ada trend line Nah Ini masih bisa kita Analisa ya Jadi Hari ini juga Saya akan Menganalisa Euro USD Euro USD GBP GBPOD ya Pair-pair yang selalu kami Analisa Oke Kita mulai dari DXY Nah DXY Kita mulai dari Weekly Kenapa dari Weekly? Karena kemarin Baru crossing Weekly Eh sorry Dari Monthly Karena Kemarin Baru crossing Monthly Karena kemarin Awal bulan ya Nah Dari Monthly Sendiri Ini Satu Candle Yang cukup Bullish Kuat ya Yang Menandakan Dalam Technical DXY Akan Up Dan Up trend Tapi ini Candle Monthly Teman-teman Kita harus Turun Timeframe Lagi Ke Weekly Weekly Nya Pun Weekly Nya Pun Masih Up Cuman Disini Dia Sedikit Rada Tertahannya Udah Mulai Keluar Candle Candle Yang Ada Week Nya Week Nya Cukup Panjang Untuk Tanggal 29 Dan Tanggal 5 April Ini Sorry Ini Candle Hari Jumat Candle Kecil Karena Kemarin Adalah Hari Libur Nasional Jadi Tidak ada Pergerakan Yang Sekitidikan Kenapa Saya Saya Senang Saya Untuk Analisa DXY Karena Gini Teman-teman Saat kita Menganalisa DXY Kita Bisa Secara Tidak Langsung Kita Menganalisa Seluruh Per USD Yang depannya USD Tidak Korrelasi Jadi Lebih Efisien Kita Bisa Tau Secara Garis Besarnya Untuk DXY Untuk USD Nah Kita Lihat Daily Pun Di Tanggal 31 Dan 1 April Beris Teman-teman Ini Udah Ada Tanda-tanda Penolakan Tanda-tanda Kenapa Karena Disini Dia Udah Dekat-dekat Sisa Nah Tapi Di tanggal 2 April Dan Tanggal 6 April Dia Menunjukkan Pembalikan Lagi Pembalikan Untuk Bullish Trend Lagi Atau Yang disebut Itu Inside Bar Kalau Platform Siketal Kita Kalau Kita Lihat Ya Dia Masih Uptrend Jadi Jangan Terkecoh Buat Yang Kemarin Lihat USD Down Ini USD Nya Akan Turun Dari Teknikal Saya Lihat Belum Kecuali Dia Udah Breakout Dari Trendline Kalau Udah Breakout Dari Trendline Mungkin Dia Ada Potensi Untuk Turun Jadi Mungkin Analisa Yang Bisa Kami Kasih Seperti Ini Teman Teman Skenario Pertama Dia Akan Ke Trendline Dulu Baru Naik Ya Dan Targetnya Pun Masih Sama Minggu Kemarin Targetnya Masih Di Area Sini Dan Kalau Misalkan Dia Mau Jadi Trend Turun Bisa Masih Ada Kemungkinan Semua Masih Bisa Terjadi Dia Harus Breakout Dari Trendline Ini Baru Retrace Di area Ini Dan Turun Jadi Ini Forecast Untuk Satu Minggu Kedepan Untuk DXY Oke Next Kita Analisa Per Euro USD Nah Ini bisa Kita hapus Lalu aja Ini Analisa Yang Kemarin Sama Euro USD Pun Kita Lihat Dari Monthly Karena Kenapa Karena Kemarin Sudah Closing Monthly Sudah Closing Channel Monthly Oke Ini Euro USD Seperti Ini Teman Teman Dia Tertahan Resisten Tertahan Resisten Dan Akhirnya Dia Turun Dan Dan Ini Ada Kemungkinan Dia Akan Turun Lagi Loh Kalau Seperti Ini Dengan Candle Yang Full Beris Untuk Manling Ya Oke Coba Kita Lihat Manling Biar Saya Ada Gambaran Dia Akan Kemana Sih Berarti Dia Akan Ada Kemungkinan Ke Area Sini Ya Karena Manly Saya Pakai Umi Jadi Masih Ada Kemungkinan Untuk Euro USD Ke Area Sini Cukup Jauh Sih Ya Kebawah Lagi Tapi Harusnya Dia Ada Retracement Dulu Sih Nah Tapi Kita Lihat Weekly Dia Pun Belum Ada Tanda Pembalikan Arah Juga Belum Ada Tanda Reversal Eh Sorry Disini Ada Satu Candle Hammer Yang Wiki Panjang Berarti Dia Ada Penolakan Untuk Bawa Tapi Monthly Masih Strong Strong Meris Coba Kita Lihat Daily Oke Jadi Daily Nya Juga Masih Seperti Ini Dia Ada Chat Pattern Disini Ya Chat Pattern Coba Kita Benerin Pattern Seperti Ini Nah Dan Disini Masih Ada Support Yang Kuat Tuh Di Di Bawah Sini Karena Disini Masih Support Minor Belum Terlalu Kuat Disini Sangat Kuat Support Berarti Kemungkinan Euro USA Masih Kebawah Lagi Baru Dia Naik Itu Yang Saya Lihat Untuk H4 Oke Jadi H4 Nya Pun Berarti Disini Sama Ya Teman Teman Jadi Analisa Yang Pertama Dia Ini Turun Sampai Sini Baru Naik Sini Untuk Retracement Ataupun Dia Naik Dulu Sampai RS Ini Baru Turun Lagi Sampai RS Ini Jadi Sebenarnya Untuk Euro USA Ada Dua Kemungkinan Terdolos Kenario Dan Nanti Kita Harus Lihat Dia Akan Kemana Searah Cuman Intinya Untuk Teknikal Dia Akan Seperti Ini Untuk Hero USD Nah Satu Per Terakhir Yang Saya Akan Analisa Adalah Per GBP AUD GBP AUD Untuk Melengkapi Analisa Saya Juga Karena Dari Kemarin Juga Kita Analisa GBP AUD Ya Teman Teman Oke Ini Kita Hapus Lo Nah Biasa Karena Akan Membentuk Pola Pattern Se Pola Pattern Simmetrical Triangle Ataupun Penan Ntar Kita Lihat Apa yang Terjadi Cuman Kemarin Ini Bagus Banget Dia Disupport Dan Munley Pun Ini Sangat Reversal Ya Untuk Garis Renlanya Nah Untuk Weekly Seperti Ini Weekly Kita Lihat Juga Dia Masih Bullish Masih Bagus Nih Berarti Kemungkinan GBP AUD Akan Up Lagi Saya Lebih Lihat Di Sterling Nya Sih Di GBP Yang Kuat Nah Cuman Ini Ada Candle Kita Harus Hati-hati Juga Tanggal 1 April Dia Week Panjang Banget Entah Ada Apa Cuman Untuk GBP Si Ya Karakteristik Dia Emang Banyak Quick Teman-teman Jadi Ya Akan Seperti itu Akan Quick 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 Gitu Cuma Kita Lihat H4 Berarti Untuk Daily Pun Dia Masih Target Sampai Area Sini Teman-teman Kita Lihat H4 Oke Jadi Untuk Analisa GWP Audenya Kalau Saya Lihat Ya Teman-teman Dia Akan Seperti Langsung Sini Kayaknya Langsung Karya Ini Analisa Yang Pertama Analisa Yang Kedua Mungkin Dia Akan Set Waste Dulu Baru Naik Itu Analisa Yang Kedua Jadi Untuk Analisa GWP Audenya Mungkin Akan Seperti Ini Dan Itu Aja Teman-teman Analisa Dari Saya Forecast Dari Saya Untuk Satu Minggu Kedepan Tiga Pair Dan Sudah Saya Review Juga Tiga Pair Yang Satu Minggu Kemarin Yang Sudah Saya Analisakan Sekarang Kita Akan Mendengarkan Analisa Dari Pak Yohanes Silahkan Pak Yohanes Waktu Dan Dipersilahkan Terima kasih Pak Christian Ini ada Pak Benny Pak Benny Masih Di Oh Bina Pak Benny Christian Boleh dimatikan Malam Pak Aduh Lagi Dicara Maaf Pak Tugas Segara Oh Oh Ya Siap Pak Pak Didengerin Lekam Pak Sudah Dimatikan Share Screen Pak Oke Sekarang Saya Share Screen Oke 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 Pak Christian Sudah kelihatan ya Pak Christian Sudah 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 Aman Aman Oke Kita sekarang Review sedikit ya Tentang Dua analisa saya Minggu kemarin ya Mulai dari Oil Oke Analisa saya Kalau misalnya Area ini Yang Area Setwaynya Jadi Jadi Kalau ini Belum di break Dia akan Balak-balik Akan Isini Saja Dan Kita akan Lihat Hasilnya Seperti apa Oke 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 Itu Dia Masih Di area Ini ya Jadi Nanti Kita akan Analisa ulang Lagi Harganya Akan Kemana Jadi Masih Di area Chatway Tetapi Dia Sudah Membuat Higher Higher Low Di sini ya Jadi Kita akan Analisa ulang Lagi Nanti Oke Yang Kedua Kita akan Masuk SOS Ya SOS Ini Sesuai Kita lihat Pergerakannya Ternyata Sesuai Dia break Tapi Kita Nggak dapat Retrassannya Di sini Saya berharap Dia refresh Di area Chatwaynya Ternyata Tidak Diberi Langsung Di area Bawah 1679 Ya Dan Dia balik Ke area Chatwaynya Jadi Analisanya Masih Sesuai Ya Ketika Dia break Ternyata Tidak Dikasih Refresh Ya Dia langsung Menuju Ke bawah Ya Lampat Yang ambil Area Pas Diberikin Yang ambil Posisi Cell Lampat Sampai Cukup Gede ya Ini Dari 1723 Sampai 1679 Ini Cukup Gede Oke Oke Kita Kita Mulai Analisa Ulang Ya Untuk Minggu Ini Garis Garis Area Area Yang saya Sudah Buat Kita Mulai Backhandle Weekly Dulu Awal Mulai Dari Malik Oke Kita Ketelan Dari Weekly Di sini Ada Pinbar Ada Potensi Dia Weekly Ini Dia Manus Engkata Oke Kita Teruntangkan Ke Daily Nah Ternyata Di Daily Kita Bakal Lihat Dia Membuat Double Button Besar Ya Makanya Dia Cukup Dia Kuat Untuk Naik Ke Area Satu Ini Kembali Ya Oke Kita Tung Time Time Lagi Langsung Ke H1 Untuk Analisa Pagi Nah Kalau Kita Lihat Begini Dia Masuk Masuk Area Satu Kembali Ya Ada Potensi Untuk Pembukaan Market Di Hari Selen Dia Akan Bergerak Turun Ke Yama 200 Yama 200 Ya Teman-temannya Dan Dia Akan Melanjutkan Kenaikannya Ya Mungkin Sampai 1740 Ya Mungkin Dia Akan Bikin Satu Lagi Ya Sampai Dia Bisa Nge-break Antara Atas Dan Bawah Jadi Kalau Kita Lihat Dari Mejanya Dia Masih Bullish Seperti Minggu Kemarin Tapi Kalau Secara Air Wave Ya Kita Sudah Bahas Minggu Kemarin Dia Sudah Beres Sampai Area Support Ini Dibereskan Waktu Tengah 31 Maret Ya Karena Kita Dia Mau Masuk Lagi Ke Wave Satunya Kembali Ya Seharusnya Kalau Dia Benar Masuk Satu Kembali Dia Akan Memberi Ke Atas Interest Lanjut Lagi Ke Atas Ya Tapi Kita Akan Lihat Perjah Permukaan Dengan Dengan Hasil NFP Kemarin Dia Akan Gap Bawah Ya Potensi Gap Bawah Bajar Ke MA200 Ya MA200 Kembali Dia Lanjutkan Laiknya Mungkin Sampai Bisa Sampai Ke Area Sampai Atas Resisten Di 1740 Dia Akan Setway Kita Akan Tunggu Dari Setway Ini Bisa Break Atas Bisa Lagi Banyak Sekali Ke Bawah Melihat Dari Tadi DXY Ini Ada Kenaikan Bisa Ada Kenaikan Jadi Ada Dua Potensi Seperti Ini Jadi Kita Melihat Dia Kejar MA200 Di Sini Kita Area Kritikal Kita Di Area Sampai Kemarin Minggu Kemarin Kita Masih Tandain Hal Yang Sama Kita Tunggu Nih Nge-break Atas Nge-break Bawah Ada Dua Analisa Yang Kita Bisa Lihat Disini Karena Kita Nggak Tau Ini Area Sampai Cukup Buat Disini Dia Coba Nge-break Di Minggu Kemarin Tapi Dia Turun Lagi Ke Area Sampai Ini Cukup Kuat Oke Untuk Gold Saya Sudah Sampai Disini Saya Masuk Ke Oil Oke Ini Area Sampai Yang Saya Sudah Tandain Dari Minggu Kemarin Kita Lihat Dari Weekly Kita Ngitung Ngitung Wave Ngan Kita Ngitung Wave Nya Lihat Sudah Wave 5 Dan Dia Akan Mengajukan ABC Nya dia lanjutkan turun, lanjutkan area C1-nya dia lagi, sampai dia nge-break, sampai dia menyesakan WFPA, dan dia turun sekali lagi, menyesakan WFPA-nya. Baru kita ada potensi naik. Kalau kedepannya sih, saya lihat oil ini potensi besar ke area 70, sampai ke 70 ya. Harga 70. Kalau buat investasi, teman-teman bisa tunggu di area setway bawah ya, support bawah ini. Cukup kuat juga. Cukup SL-nya juga kecil untuk kita invest jangka panjang untuk beli oil ini. Karena kalau kita lihat begini, di A1, dia masih masuk di area setway-nya. Jadi kita tinggal tunggu lihat di atas atau di bawah. kalau break bawah langsung, berarti dia akan menyesakan WFPA-nya. Kalau dia break atas, ternyata dia sampai 6.3, di sini juga ada area resistance yang cukup kuat. di sini dia akan lanjutkan WFPA-nya. Sampai di bawah, dia bikin double bottom, baru dia lanjutkan naik ke atas. Jadi, teman-teman, kalau mau investasi di oil, bisa saja tunggu di support bawah sini, di angka 58-an, atau enggak di angka 57 ini. Cukup besar ya, ini 57 ke 70. Itu berarti sekitar kalau 0,01 saja, kita sudah dapat 1.300 dolar. paling situs saja sampai di sini, saya oil sama SAU ya, kita jadi oil, kita masih tunggu, dia bakal break atas atau break bawah. Kalau break atas, dia ada potensi, cuma nyelesaikan sampai 6.3. sampai 6.3 saja, dan dia lanjut turun. Lanjut turun sampai 57. 57, ada potensi dia bikin double bottom, dia akan lanjut naik. Sampai ke 70, melihat Corona yang sudah mulai membaik juga di beberapa negara. Dan SAU, saya rekap lagi. untuk SAU juga sama. Untuk pembukaan market, kita akan lihat ada potensi dia di bawah, kecara 200 kembali, dan lanjutkan kenaikan sampai ke arah S1-nya. Nah, dia akan struggling lagi di sini, sampai dia bisa antara dia memberi atas atau memberi ke bawah. Oke, sampai di sini saja analisa saya, saya stop setiap dulu ya. Saya mau kembalikan kepada Bapak Christian. Oke, silakan Bapak Christian. Oke, terima kasih untuk Pak Yohanes untuk analisanya ya. Jadi, oke teman-teman, thank you banget buat yang udah nonton hari ini atau buat teman-teman juga mungkin yang belum bisa nonton buat hari ini. Teman-teman bisa nonton di Youtube kami, nanti kami akan share link-nya dan kami akan tayangkan secara full ya biar teman-teman bisa tahu lah tentang edukasi-edukasi teknikal mungkin yang teman-teman yang belum tahu dalam teknikal simtret maupun teman-teman yang ingin belajar tapi pengen belajar yang simpel ya teman-teman bisa lihat lah teknikal-teknikal dari simtret kami menyediakan teknikal yang paling mudah. Kami menyediakan teknikal yang paling simpel biar teman-teman bisa mengikuti, biar teman-teman bisa profit juga bersama-sama dengan kami dan semoga apa yang kami sampaikan tiap minggu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula ataupun yang udah terjun dalam dunia trading juga bisa membantu dalam sisi profit. Oh iya teman-teman satu lagi juga disclaimer apa yang kami sampaikan ini nggak 100% benar kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam market satu minggu depan teman-teman juga harus pantau untuk berita-berita karena berita-berita pun mengaruhi harga ya teman-teman dan ya kita lihat dalam segi teknikal apa yang terjadi dalam teknikalnya jika teknikal-teknikalnya pun sama ya sesuai dengan skenario apa yang kita buat mungkin tapi jika ada teknikal yang mungkin berbeda nah itu kita harus ubah skenario yang sudah kita buat karena market forex ini adalah market yang dinamis teman-teman nggak harus strict misalkan GBP-AUD yang kita analisa seperti ini dia harus retrace di area ini nggak teman-teman forex itu adalah seni forex itu banyak toleransi dan forex itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah teman-teman semua itu dapat terjadi ya sebagaimana kita respect dengan apa yang terjadi pada market baru kita akan bisa melang dalam market ini dan forex juga teman-teman satu lagi dalam forex ini nggak ada yang 100% benar ya hati-hati aja buat teman-teman yang mungkin dijanjikan 100% benar ataupun iklan-iklan di luar sana yang mungkin berkata gitu kalau forex itu pasti profit pasti untung ya saya nggak mau membuka yang manis-manisnya aja dalam dunia forex juga pasti ada loss tapi gimana caranya teman-teman memanage semua itu agar overall dalam trading teman-teman bisa profit oke teman-teman gitu aja buat analisa dan review simtret pada malam hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang trading maupun yang tidak trading tujuan kami jelas disini kami hanya memberikan edukasi dalam dunia trading oke thank you teman-teman selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati